Intro Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID Saat berkunjung ke Samarinda, tentunya Anda harus menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu destinasi wisata alamnya Rekomendasi tempat wisata yang paling cocok adalah air terjun Pinang Seribu Tidak hanya keindahan alamnya saja yang bisa Anda nikmati Sejumlah fasilitas dan berbagai wahana pun tersedia di sini Daya tarik yang ditawarkan air terjun Pinang Seribu Berbicara tentang pesona alam yang disuguhkan Samarinda memang tidak pernah habisnya ya Pasalnya berbagai wisata alam tersedia di kota yang satu ini Jika Anda sedang bertandang ke kota ini, sebaiknya jangan lupa untuk berkunjung ke air terjun ini yang berada di Kelurahan Sempaja Timur Di lokasi ini Anda akan disuguhkan dengan panorama alam yang asri Air terjun ini merupakan salah satu objek wisata alam dari beberapa wisata yang berada di Samarinda, Kalimantan Selatan Daya tarik yang ditawarkan air terjun Pinang Seribu adalah ketinggiannya yang tidak seperti wisata alam lainnya Sebab ketinggiannya diperkirakan hanya sekitar 4 sampai 5 meter dengan kemiringan yang tidak terlalu curam Anda bisa melihat terdapat dua tebing yang membentang di lokasi dengan celah yang cukup besar, yakni sekitar 2 meter Sehingga pengunjung bisa menggunakannya untuk bermain air Ketika berada di wisata alam ini, Anda juga bisa menyaksikan berbagai satwa khas dari hutan Kalimantan Tentunya hal ini akan membuat pengalaman baru bagi Anda yang sedang berlibur Selain itu, pengunjung akan disuguhi air terjun yang dikelilingi pemandangan menawan Panorama yang ada di sini sungguh menakjubkan karena terdiri dari kontur yang unik Pepohonan rindang berada di sekeliling air terjun Bebatuan besar yang menjulang tinggi mengapit air terjun Serta aliran airnya yang cukup jernih Alamat lokasi air terjun Pinang Seribu Jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota Samarinda membuat aksesnya mudah dilalui Bagi Anda yang berangkat dari Sempaja, maka jarak menuju ke lokasi air terjun hanya butuh waktu sekitar 10-15 menit saja Untuk sampai di sini, wisatawan harus melewati beberapa perkampungan warga sampai ke ujung jalan Pinang Seribu Selanjutnya, Anda harus melewati jalanan yang agak terjal dengan pemandangan tebing yang cukup tinggi Meskipun akses menuju air terjun Pinang Seribu terbilang cukup sulit Namun perjalanan yang panjang tersebut tidak akan terasa Karena hamparan alam yang hijau di sekitar lokasi wisata Aktivitas yang menarik dilakukan di air terjun Pinang Seribu Ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di air terjun Pinang Seribu Pengunjung dapat melakukan kegiatan seperti duduk santai di bebatuan dekat air terjun untuk menikmati pemandangan Bahkan Anda juga bisa sekedar mendengarkan gemericik aliran air yang jatuh menuju kolam di sekitaran air terjun Pemandangan yang indah dan masih asri bisa menjadi salah satu tujuan bagi Anda yang hobi fotografi Anda bisa mengabadikan momen di tempat ini dengan landscape yang menawan Keindahan air terjun dengan kontur bebatuan, aliran sungai yang tenang, dan pepohonan rindang di sekitar lokasi Menjadikan tempat yang sempurna ini untuk mendapatkan foto yang menakjubkan Selain itu Anda dapat berenang di bawah air terjunnya Karena ketinggiannya yang hanya sekitar 4 hingga 5 meter ini Membuat Anda leluasa untuk menghabiskan waktu di dalam air Pastinya badan yang semula terasa agak lelah Akan terobati dengan kesegaran air terjun dan juga pemandangan di sekitarnya Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Karena ramainya pengunjung yang datang ke lokasi wisata alam ini Membuat pengelola berlomba melengkapi fasilitas untuk pengunjung Terdapat banyak wahana permainan dan fasilitas hiburan yang bisa Anda nikmati Ada juga beberapa gazebo yang disediakan sebagai tempat beristirahat wisatawan Yang datang ke air terjun sambil menikmati keindahan alamnya Setidaknya terhitung sekitar 10 gazebo yang dibangun Untuk dijadikan tempat melepas lelah sejenak setelah lelah berjalan-jalan Setiap gazebo yang ada di sini terdiri dari ruangan kecil dan besar Sehingga Anda bisa leluasa menempati fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak pengelola air terjun Pinang Seribu Ada pun fasilitas pendukung lainnya di lokasi air terjun ini Seperti tempat parkir, musola, dan toilet Itulah ulasan mengenai keindahan air terjun Pinang Seribu di Samarinda Agar liburan yang seru bisa diabadikan Jangan lupa membawa kamera dengan baterai yang penuh Jika Anda berasal dari luar daerah, tidak perlu khawatir Karena tempat ini menyediakan penginapan dan beberapa fasilitas lainnya Untuk menunjang kenyamanan pengunjung air terjun Jangan lupa untuk menonton!